selamat datang di channel PGM kembali lagi dengan PGM yang hobinya, NGAKISI KALIAN di video hari ini kita bakal cobain Minecraft 1.17 guys yes, ini adalah update Minecraft paling baru dimana kita dapat banyak banget update, khususnya untuk di update Goa guys Goa dan tebing ya guys ya, ya cave and cliff guys ya jadi ini mungkin bisa jadi series yang ya mungkin cukup panjang guys dimana kita bakal nyobain survival jujur PGM itu sendiri guys ya, kalo misalnya pure survival guys itu udah lama banget guys, karena biasanya PGM mainin Minecraft sehat guys dimana kita mainin banyak banget plugin-plugin ya itu kalian bisa cek sendiri video-video apa game sebelumnya guys dan ya hari ini kita bakal starting lagi untuk bermain survival guys yang pastinya PGM itu penasaran banget guys sama update kali ini guys karena yang pasti berubah banget tuh di Goa nya sama ada beberapa mob baru guys di khususnya area-area yang ya area-area tebing-tebingan lah ya tapi ya, kita coba dulu aja untuk survival kita dan kita bakal mulai perjalanan kita dengan seperti biasa guys, kita bakal memulai dengan mencari peralatan kayu guys mungkin guys untuk seri survival 1.17 ini, PGM bakal nge-mixing kayak contoh, bakal ada yang maininnya secara record terus ada juga yang secara livestream karena sebentar lagi PGM itu bakal dikontrak untuk di sebuah platform yang cukup besar guys jadi pastikan kalian stay tune nanti kita bakal mainin survival disana juga guys ya secara livestream oke jadi ya, kita langsung kembali aja guys ke survival-nya kita bakal ambilin kayu dulu guys oke jadi pertama, kita itu bakal ngambil set perlengkapan dari kayu guys siap, kalau bisa kita segera kayak ya upgrade ke perlengkapan stone ya guys ya stone sama iron lah minimal ya kita segera kesana terus habis itu nanti kita bakal bikin base pertama kita guys ya, base ini buat tempat kita tinggal guys bukan buat tempat untuk sesembahan atau buat bikin tempat untuk pesugihan guys ya, PGM tau guys, buat kalian yang hobinya pesugihan buat kalian yang hobinya babi nyetak guys kalian mungkin disini happy banget guys karena ada update baru, yaitu lilin guys ya, kita bakal coba cari guys, lilin guys tapi kita bakal pake itu untuk hal-hal yang bener guys mudah-mudahan nice yaudah, kita ambilin dulu ini kita dapet stick sama apple dari pohon ini guys terus habis itu kita oh, kita kumpulin daging dulu juga guys oke tapi nanti aja kita yang penting sekarang bikin set kayu dulu oke kita cari area yang deket-deket sama lubang cave aja kali guys ya sebenernya ini tempatnya udah cukup enak guys karena deket sama air terus di sana juga ada sugar cane oh, kita tanemin dulu aja guys ini sugar cane nya kita tanemin ulang aja ya nah jadi ini kita tanemin ulang dulu nah ada sugar cane lagi gak ya disini ya? kayaknya kosong sih oke yang penting kita udah di deket sumber air itu udah bagus banget guys terus ada sugar cane pertama kita guys nah itu nanti kita bakal kembang biakin itu untuk bikin kertas guys terus nanti kita bikin nama yang mau kita santet enggak guys maksudnya kita bakal buat itu untuk ya buat enchantment nanti guys enchanting table ini tadi paginya melupa guys mau bikin ini guys nah jadi sekarang kita taruh oh, kita kurang ding stick nya terus habis itu kita bikin pickaxe pertama kita oke, jadi sekarang kita udah bikin pickaxe pertama kita guys nah, yang kita harus cari selanjutnya adalah goa guys apakah sekitaran sini ada goa guys? atau kita set respawn point dulu? Domba, apakah kamu tau apa yang harus aku lakukan sekarang? apakah aku harus mencari respawn point dulu? atau aku harus bikin kasur dulu? kayaknya itu dua hal yang sama nih guys yaudah Domba, aku minta pendapatmu Domba apakah aku harus membuat kasur dulu atau mencari gua dulu? ya, bisa untuk bikin kasur dulu eh, kenapa aku rekomendasiin yang menyakiti diriku sendiri ya? boleh guys, kita bikin kasur dulu guys yaudah guys kita cari Domba lagi supaya kita bisa bikin kasur untuk respawn disini guys karena ini spotnya sih buat pagi masih lumayan oke untuk kayu juga di sekitaran sini stoknya juga lumayan bagus oh ya tadi kita harusnya ngambilin saplingnya guys kalau kita mau nanam ulang ya yaudah kita ambilin dulu ini woolnya nanti kalau kita mau kemang biakin lagi guys nanti kita bakal tangkepin beberapa Domba guys ya sekitaran sini masih lumayan banyak Domba kok kayaknya ya guys ya oke kita juga udah dapet beberapa daging ini lumayan cuma masalahnya kita belum nomor goa guys dari tadi apakah kita harus mining kebawah guys yaudah sekarang kita bikin kasur dulu supaya kita juga lebih tenang kalau misalnya kita meninggoy paling nggak kita bisa respawn di area sini guys oke kita bikin kasur dulu kayak gini kan tenang nih guys ya udah enak terus kita udah respawn point nah sekarang kita tinggal cari batu nih guys aduh apakah kita harus mining kebawah eh situ ada itu tebing itu guys kayaknya nanti kita bisa ngecek deh apakah disana ada kambing atau nggak guys ya kambing gunung jadi sekarang kita harus cari goa dulu guys oh my god ini masa nggak ada goa sih sekitaran sini oh itu tuh 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 ada guys ada guys ada goa guys oh my god iyalah keren banget guys sumpah guys pak game tuh nggak pernah lho lihat lubang goa yang kayak gini guys oh my god ini keren banget nih guys yaudah yaudah kita bikin jalan turun dulu kita bikin jalan turun dulu guys kita turunin bawah sini guys ya oh my god oh my god guys 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 itu tuh 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 itu bronze bukannya guys ya oh my god guys dulu pak game tuh maininnya versi snapshot nih ya kan kayaknya oh ini nih nih ini ironnya ini juga berubah tekstur nih ini iron kan ini iron ini bronze kan oh ini ini apa ini ini fine kah atau fine ya itu fine kah ya nanti nanti kita coba deh guys ya yang penting sekarang kita bikin perlengkapan batu dulu terus kita langsung upgrade ke iron nih guys karena pas banget nih ada iron nih sekitaran sini kita bikin crafting table dulu kita taruh sini terus abis itu kita bikin batu pickaxe batu let's go kita ambilin lagi kita harus bakar-bakar oh oke nice nice kita dapet ini lagi ore ini guys ini oh my god aduh astaga astaga oke 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 kita kita nik dulu ke atas guys ini pak game masih ngerasa agak insecure nih ya kalau mau masuk ke gua guys ya karena jujur aja nih guys ini ini baru pertama kali pak game nyoba yang update ini guys ya snapshot snapshot yang kayak guanya berubah itu pak game belum pernah nyoba juga sih ini ini ordernya berubah banget guys bentar pak game resource packnya gak ada kan oh gak ada guys gak ada resource pack yang kepasang kok toh juga kayaknya gak bisa deh resource packnya yang lain masih masih belum ada yang baru guys buat pak game guys bentuknya beda banget sih tapi cuma mungkin ada sedikit kayak dari pak game itu kayak ada yang ini ya agak ganjel karena mungkin selama ini kan pak game biasa kayak kol itu bener-bener hitam gitu ya ini tuh kayak ada warna rada-rada hijau tuanya itu loh guys ya kayak berlumut gitu guys udah yang penting sekarang kita kumpulin dulu terus kita harus segera bikin furnish karena kita harus segera bisa makan ini guys kita udah bikin furnish pertama kita hari mulai gelap guys oh my god siapa yang selalu dedekan di hari pertama survival terutama kita ngelawatin malam pertama guys wow malam pertama maksudnya kita malam pertama survival ya guys ya itu selalu paling serem guys kalau buat pak game ya guys ya oke tapi kalau kita udah punya kayak set iron gitu tuh rada barbar city bisa guys nah tapi kalau udah ketemu kayak gini tuh biasanya enak sih oh my god guys kita-kita kayaknya harus tidur dulu deh atau aduh 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 kita-kita ambil ini dulu kita ambil dagingnya dulu kembali ke kasur kita dulu guys kita bakal ngelakuin sebuah hal oh kayaknya gak perlu tadi pak game tuh mau melakukan sesuatu dimana itu yang sering dilakukan oleh pemain Minecraft yang ngelakukan pertama kali guys di saat mereka survival yaitu membuat rumah dari dirt oke tapi-tapi kayaknya yaudah kita bikin aja guys ini adalah ritual yang harus kita lalui guys setiap kita memulai perjalanan Minecraft baru guys ya kita harus memulai ritual ini oke oh lumayan kita dapet seat juga guys jadi kita bisa bikin ini bisa bikin gandum abis ini guys ya a few moments later udah yuk 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 kita-kita balik lagi terus abis itu kita susun dirtnya ini untuk jadi dirt house pertama kita yang super duper indah guys ya oh my god oke kita taruh kayak gini kita bikin ya seestetik mungkin guys ya walaupun ini bener-bener gak estetik guys buat pak game guys oke nah paling gak kita gak ngerasa kayak klaustrophobia guys kalo kita masuk ke dalam rumah ini guys ya oke oke wait 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 kita hancurin dulu bednya kita taruh gini nah udah 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 oke terus kita tutup ini guys ya terus nanti kita bikin pintu pertama kita guys untuk dirt house kita guys sebenernya rumahnya yang ini tuh oh ini gua juga kah? oh enggak nih ini ini genangan air lagi guys selokan lagi guys sebenernya rumah kita ini tuh lumayan jauh guys dari cave tadi guys ya tapi gak apa-apa guys yang penting kita bikin dulu tempatnya yang ya nanti kita bikin bikin jalur baru lah ya kalo misalnya memang memang bisa ya harusnya bisa sih kita bikin jalur cave baru disini karena pak game tuh seneng sih guys sama area ini guys ya itu enak banget buat pak game nah nanti mungkin perjalanan kita kedepannya itu kita bakal eksplorasi lagi kita cari kayak laut habis itu cari bayam-bayam lain pak game penasaran sih guys kalo bayam-bayam lain tuh bakal kayak berubah atau enggak gitu loh guys paling enggak kita udah punya kukmatan yang lumayan banyak ya cuma dua sih udah sekarang kita ambil ini ini iron ya oh bukan iron guys oh iya bener-bener-bener ini raw iron ini what ini ngapain guys ini kita apa ini guys raw iron nih guys jujur pagian tuh gak ngikutin update-nya jadi kalo misalnya kalian tau ya mari kita coba dulu aja guys ya udah tapi kalo misalnya kalian tau guys kalian bisa ketik di komentar guys ini kita apa ini guys raw ironnya guys apakah kita bakar kayaknya kita bakar deh coba 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 kita coba bakar dulu guys ya oh iya dibakar dong oh berarti bentuknya udah bukan ini lagi guys kayak iron ore lagi tapi udah langsung raw iron gitu ya oh oke 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 menarik 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 nah guys kita main ini juga apa ini ini ber oh cooper cooper guys bukan bronze cooper astaga dulu padahal tuh pak game tuh mainin versi ini guys ya snapshotnya yang cooper cuma karena udah lama banget pak game gak mainin snapshot lagi jadi pak game tuh lupa guys kalo ini tuh cooper bukan bronze ya kita ambilin dulu raw iron sebanyak-banyaknya guys karena ini kebetulan banget nih banyak banget iron di sekitar sini sama coopernya juga banyak nih kita kumpulin kalo cooper udah ya kita kumpulin aja lah guys ya cooper let's go guys pak game tuh jarang loh record yang se-chill ini loh guys serius loh guys biasanya tuh pak game tuh ya you know mainin plugin-plugin absurd gitu kan guys sama mainin kayak gini tuh jadi beda gitu rasanya guys ya karena kali ini kita bener-bener survival banget segitu loh guys anaknya tuh guys ya survival banget gitu loh oh bener guys jadi kita bakar loh iron itu ujung-ujungnya jadi ya iron inget juga guys sama sama persis wah oke 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 yang penting gini aja kita sekarang bikin furnace yang agak banyakan dikit guys supaya kita bisa ya ngebakar ini lebih cepet ya terus habisnya kita punya set iron pertama kita paling gak kita bisa pelindungin diri dulu guys minimum guys ya kita kumpulin dulu kalbusternya agak banyakan dan sekarang kita bakal bikin furnace yang agak lebih banyak guys nah jadi gini guys ini kita bikin gini oh kita langsung aja deh kita pencet furnace ya oke 3 nice terus habis itu dan sekarang kita bikin chest pad dulu ya guys ya buat kita bisa ya dapet perlindungan lumayan ya guys ya terus habis itu kita bikin hmm oh kita-kita butuh kayu lebih banyak nih guys oke 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 jadi sekarang kita bikin aduh aduh oh ini nih 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 kita-kita bikin stick dulu terus habis itu kita bikin kapak batu terus kita kumpulin kita kumpulin kayu lebih banyak lagi guys entah oke kita taruh disini boom 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 oke ini kita-kita bagi-bagi kolnya dulu guys karena kita belum ngambil kol yang lebih banyak nih oke udah ada 11 kita udah bisa bikin helm sama sepatu nah palingnya kita perlindungannya udah lebih bagus nih guys dari sebelumnya kita buruk banget nih kita bisa bikin sword nih oke kita bikin sword terus habis itu nanti kita bikin pickaxe pertama kita oke yaudah jadi sekarang oh oh wait 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 kita ambilin stone pickaxe lagi guys ya kita ambilin kayu lebih banyak lagi supaya kita bisa paling nggak turun ke bawah tuh juga bawa stok yang lumayan gitu loh guys terus kita tebang-tebangin dulu let's go oke guys jangan lupa guys kita harus kumpulin lagi sapling-sapling ini terus kita tanemin ulang ya guys ya supaya kita juga nggak kehabisan resource di daerah-daerah sini guys kita taruh disini kita sebar-sebar ya guys ya terus kita lanjut lagi ambilin resource lagi guys let's go oh gila guys liat guys bentuk tebingnya keren banget ya guys pagi yang tuh jarang liatnya kayak gini buset gila eh wait 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 itu apa itu guys itu dessert temple kah itu dessert temple atau village ya coba coba yuk kita samperin dulu guys kita samperin dulu kalau ini village ini kabar baik buat kita guys oh my god what the hell anjir what the hell serem banget guys bentuknya guys apakah ini dessert temple oh my god guys eh ini village ya ini village guys let's go gila kita spawn-nya hoki banget guys kita diget village guys oh my god oke 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 kita samperin dulu disini kita-kita cari something-something yang palingnya bisa ngebantu kita untuk survival guys ya oh my god guys kita tetanggaan loh ini hahaha mereka pasti seneng banget guys kalau punya tetangga kayak pagem ya kan guys ya oke kalian lihat disini di main kira-sehat pagem kan kalian tuh pasti tau guys ya gimana village itu villager-villager tuh seneng guys kalau misalnya pagem datengin ya kan oh gila guys tuh guys kalau kalian lihat anjir itu serem banget tapi kenapa ada batu pelayang di atas sana guys ini tuh sebenernya keren guys ya kalau menurut pagem ya guys ya cuma kayak ada yang kayak ada yang apa ya berantakan gitu guys ya masih ada kayak generationnya itu bukan generation kayak generated worldnya itu kayak ada yang melayang-melayang gitu loh guys eh atau kita pindah base aja guys kita pindah deket sini aja nih kita deket village ini tuh nguntungin banget loh guys ditambah itu itu laut bukan ya itu ada domba-domba juga lumayan banyak disini oke kayak gini aja kita gak punya apa-apa guys tadinya pagem tuh mau mindahin semua barang-barang disana tapi ternyata kita cuma punya kasur doang guys udah kita-kita satoranin dulu desa ini nanti kalau hari sudah mulai malam paling enggak kita-kita bisa tidur disini guys buat sementara ya buat kita nge-skip waktu nih woy ada bang toyip guys kita harus namain iron golem ini bang toyip guys mau gak mau guys ya nanti kita harus cari nemtek nih ya ini hari udah mulai malam kita nebeng tidur dulu aja chill chill bocil kamu liat kapa ini bukan kayak seru kalau kapa ini kita pakai untuk nge-debang kayu barang ya tapi yang pasti aku butuh kasurnya sekarang guys kita tidur dulu kita lewati malam asko bro bocil jangan naik bocil ini bocil kenapa ya guys ya kayaknya efek minta ditopapin diamond ff nih guys ya yaudah guys kita keliling dulu kita cari apakah ada chest kitaran sini dan nanti kita bakal coba untuk bikin farm ya guys ya kayak macem-macem guys kayak kalian pernah nonton di SMP SMP yang pak game jalanin guys dimana kita bikin farm ya kita bikin farm macem-macem kita bisa bikin ya kita pakai para villager-villager ini guys ya tapi nanti kita coba kembang-backin villager-villager ini dulu oke udah kita coba cari lagi chest kitaran sini oh my god ini enak banget oh dapet buku guys dapet buku oke kita ambilin dulu guys ya bukunya kaktus-kaktus ini jujur kalau kaktus itu pagem tuh gak tau guys pakai buat apa guys kalau kalian tahu ketik di komentar ya guys ya gandum kita ambilin nanti kita tanemin lagi guys ya nanti kita tanemin kita bikin peternakan gandum lagi guys ya buat farm lagi kita bikin yang lebih gede tapi yang penting sekarang kita pakai ini buat kita survival dulu guys oh ada smoker ini nice banget nih guys kita ambil aja nih smokernya nih oh wait ini dari batu pagi baru nyadar guys oke kita ambilin dulu smokernya kita bisa buat bakar makanan lebih cepet nih guys pakai smoker nih oh ada chest let's go ada buku lagi nice oke ini sebenernya kayak dead bush ini kita bisa pakai buat bikin kayak stick gitu sih guys tapi ya yaudah kita sekarang bakal bikin planks terus habisnya kita bikin crafting table lagi gak ya guys ya kayaknya gak usah deh kita mending sekarang balik lagi aduh malah kebuang lagi guys kita sekarang balik lagi ke tempat mining kita terus habisnya kita ambilin barang-barang kita guys ini soalnya ini ada revin ini guys kayaknya nih oh my god iya ini revin guys tapi revinnya kayaknya gak begitu banyak beda sih guys ya kayaknya masih sama aja revinnya ya wah pagi yang kira itu udah diamond barusan kata-kata itu blok baru sih guys buat pagi yang ya gila guys itu gelapnya bukan main serem guys pagi yang ngeliatnya sumpah kayak kayak apa ya serem banget lah guys pokoknya guys yudah kita-kita balik dulu kita palingnya udah set spawn di villager ya guys ya di villager lagi kita udah set spawn di village terus kita ngambil furnish-furnish kita tadi mungkin kita mining di tempat baru ini ini cave bukan ya bukan sih tapi pasti yang pastinya ini kayak generate tempat-tempat yang rada-rada kayak semi cave kayak gini guys ya jadi lebih keren sih buat pagi game guys ya karena sebelumnya kan kita kalo dapet cave tuh ya biasa banget ya kan nah tapi kali ini kita dapetnya yang jauh lebih better nih yaudah kita turun lagi kita cari iron lebih banyak nih guys ya ini pakem kayaknya tetep lebih nyaman mining di tempat ini guys karena ya ini gak langsung kayak revin tadi sih memang tapi paling gak kita bisa lebih nyaman lah disini lebih aman lebih di permukaan masih ya guys ya yaudah kita ambilin call dulu sama pakem tuh penasaran guys tadi tuh blok barunya tuh apa guys ya karena pakem tuh lupa apakah dulu pas pakem mainin yang hardcore di versi snapshot itu pakem udah nyobain ngambilin itu atau belum guys nah kita kita ngambilin call yang gak banyak dulu ya buat jaga-jaga terus nanti kita bikin ya kayak torch kita bikin ya minimal perlindungan kita dulu guys ya perlindungan sama kita bikin lighting biar kita masuk dalam gua gak terlalu gelap oke kita coba dulu ini apa ini oh itu bukan blok guys itu bukan blok itu kayaknya lomut guys sekarang kita ambilin dulu iron kita terus kita bikin shield kita shield-shield penting banget guys shield terus habis itu iron pickaxe ya biar kita bisa ngambil ya ini guys or-or yang lebih tinggi lagi grade-nya ya kabel stone kita bikin lagi gak ya guys ya ini guys ya stone pickaxe ya ya kita bawa dulu aja ya kita bawa dulu aja bentar kita oh ini ini copper ingat copper ingat copper ingat ini kalau gak salah kita bisa bikin macem-macem nih kita unlock resep baru nih ya kita unlock resep baru dulu pakem tuh inget banget pas di snapshot itu kita pernah bikin yang namanya ini guys kita bikin namanya kayak teleskop gitu apa sih kesebutannya kalau disini guys pakem tuh lupa guys ya itu kalau kita pake teleskopnya kita bisa nge-zoom cuma karena dipakem pake optifine kita juga bisa nge-zoom guys oke oh kita bikin ini dulu guys kita bikin ini pencahayaan dulu kita bikin pencahayaan dulu astaga nah oke shield kita taruh disini terus kita torch juga taruh disini buat jaga-jaga gunung pickaxe kita geser dulu taruh shield terus pedang hmm kayaknya oke kita taruh di hotbar tiga aja ya terus iron pickaxe ini kan kapa kita gak pake lagi di bawah ya guys ya jadi kita bawa dulu kapa ringgat ya ya kita biarin ini disini guys ya kita biarin disini terus kita bakal lanjut lagi untuk gali ke bawah guys kita cari resource paling gak iron lebih banyak lagi ya guys ya kita cari iron lebih banyak nih kita sekalian hancurin juga pickaxe yang ini biar kita dapetin ini oh my god oh my god oh my god oh my god bancil aduh huh 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 kita ini ini kita kita pake shield dulu karena ini sepertinya banyak banget oh my god oh my god huh 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 pengen banget ya guys sejujur ya suaranya tuh jujur serem banget disini kita harus inget-inget koordinat kita kita catet dulu guys ya minus 31 minus 328 pak game screenshot juga guys biar kita inget jalan pulang oke oke kita bikin roti dulu oke kebis itu, abis itu kita bakal mulai perjalanan kita untuk masuk ke dalam cave guys oh my god pak game groggy loh guys sumpah loh guys oh my god, langsung disamput sama 2 creeper oke 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 nice huh Let's go Waduh ada 2 creeper lagi Oke Waduh skeleton 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 Oke let's go Aduh banyak banget sih mobnya sumpah Oke Let's go Tadi tempat game lihat ada iron ya guys Kita ambilin dulu Kita taruh sini Nah itu ironnya let's go Kita pake ini Kita pake stone pickaxe aja guys Kita rada ngirit guys Oke Kita abisin dulu juga stone pickaxe yang ini Kita sih kalo bisa segerain dapet enchantment pertama kita guys ya Supaya paling gak kita bisa nge-enchant yang lebih better guys Oke Kita dapet iron disini Terus tadi mana lagi nih Oh ini nih 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 Kita taruh dulu sini Boom Let's go Oh my god Pak game gak agak grogi nih guys Guardian tuh diketingkan berapa ya guys ya Apakah Ya kita coba eksperimen kita cari sendiri guys ya Soalnya di update ini tuh Kalo buat pak game ya guys Yang paling exciting ya Itu sebenernya tuh update cave-nya guys ya Dimana kita tuh dapet Ya kayak gini kan Kita dapet bentuk cave baru Terus abis itu Bob Wardennya nih loh guys Pak game tuh penasaran gimana Segimananya dia tuh bikin kita tuh Kayak kesusahan gitu loh guys Pak game masih penasaran nih Kita bakar dulu iron kita Kita jadiin full set nih Kita kurang celana doang nih Terus juga katanya Oh my god Kenapa kita taruh nih Kering table Oke kita taruh sini Oke Katanya kalo misalnya kita bunuh Warden itu Gak dapet apa-apa ya guys ya Jadi basically Warden itu musuh yang Sebaiknya kita hindari Gak tau juga guys ya Nanti kita coba aja Tapi kayaknya pak game tuh Gak tau guys Kalo kita mau ngebarbar Lombarden apa enggak Oke masih agak ragu nih guys Udah Kayak kita bakar dulu Roll coppernya Copper yang gini kita ambil Terus Oh kita bikin chest guys Kita bikin chest nih Kita bikin chest dulu Kita taruh disini ya Paling gak kita taruh yang kayak copper Terus abis itu Planks kayak gini Kita taruh dulu Smoker kita simpen Book Kita taruh juga Apalagi guys ya Bone Arrow juga kita simpen juga Oh gini aja guys Gini 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 Kita bakal balik ke tempat bed kita yang pertama Terus abis itu kita Pindah respawn pointnya di tempat situ guys Udah ya Let's go Kita ambilin dulu ya guys ya Oke guys Pak game tuh udah lama gak survival vanilla Kayak gini guys Jujur aja nih Dia udah tumbuh nih guys Oke oke Berarti saatnya kita tanemin lagi guys Kita tanemin lebih banyak lagi nih Nah Oke Kita ambil Kasur kita Terus kita pindah dari tempat ini guys Adios Mucacos Kita tinggalin tempat ini guys Kita pindah ke Tempat yang lebih dekat sama village kita tadi lagi guys ya Walaupun sebenernya ini tempatnya juga nice sih guys ya Tapi ya Gak apa-apa guys Kita taruh Yang di tempat yang ada temennya ya Biar kita gak terlalu sendirian banget guys Sapling ini kita tanem dulu juga Biar ini juga nanti tumbuh jadi pohon-pohonnya baru guys ya Bisa jadi resource kita nih Lumayan nih guys Taruh dulu sini Oh my god Apa kita cari anjing guys Kita nanti cari anjing ya Nanti kita cari anjing guys Respond point Oke Kalau kita udah masuk ke dalam sih Kayaknya gak begitu relevan ya Kayak hari udah mulai malam macem-macem Gak apa Yang penting kita ambilin dulu ini Terus kita Yah Kita mulai perjalanan kita guys Let's go Ini airnya berengen disini Kita taruh ke dalam sini Terus Oke Kita akan Melalui sebuah perjalanan Menuju tempat yang Tidak kita ketahui guys Sebelumnya guys Dan jujur aja Pagi yang bener-bener grogi guys Oke Kita lanjut perjalanan kita dulu Oke 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 Zombie 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 Kita bikin pemandu arah Jadi kita Kita gak lupa jalan ya Wuhu Wuhu Dipanas sama skeleton Oke 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 Let's go Ada iron lagi Mereka gak ngejar kan Pagi Pagi Grogi guys Sumpah guys Oke Wuhu Mereka ngejar gak ya Wuhu Sumpah pagi Grogi guys Oke Kita ambilin dulu ironnya Ini kita balik lagi abis ini Kita proses bakar-bakar lagi Terus nanti kita ini guys Kita tinggal lagi ke dalam ya Kita tinggal ke bawah Oh my god Momen-momen hening kayak gini tuh Jujur pagi game tuh malah grogi guys Yang bikin kita gak tau Kalau tiba-tiba Ada Zombie kecil Muncul Minta in diamond free fire guys Ini kita ambilin lagi guys Ini koalnya Satu-satunya lumayan juga XP-nya kan Kita bisa pake juga yang XP-nya nih Oke Jadi kayaknya udah kita ambilin Koalnya barusan kayaknya udah cukup Kita-kita balik lagi ke atas Kita taruh iron kita Kita biarin ini kemasa Oh my god Pak game jujur Grogi loh guys Kita-kita tidur aja nih guys Kita tidur aja nih Sumpah Kita tidur aja Kita tidur aja Kita tidur aja Sumpah Pak game deg-degan guys Malahan guys Udah kita-kita bakar dulu lagi ya guys ya Oke Kita taruh koalnya disini Kita split jadi dua Oke Koper ini juga udah jadi Oke Ya Mungkin kita ambilin haybell tadi Terus kita bikin roti lebih banyak dulu guys Terus kita lanjutin lagi perjalanan kita Ke bawah ya Oke Yang penting sekarang Kita ambilin dulu nih haybellnya Dan kita proses ini untuk jadi gandum guys Oh ya guys Pak game tuh tadi baru nyadar guys Kalau di desainnya kan ada sapi nih Nah Kita kasih makan dulu guys Kita-kita ternakin sapi guys ya Kita ternakin sapi Biar disini jadi banyak Terus habisnya kita bisa korbanin ini Untuk jadi pesugihan guys Enggak maksudnya But But kita jadi Ya bikin sapi lebih banyak lah guys ya Nih makan Makan Boom Kawin Keluarlah sapi junior Let's go Oke guys Jadi kita tinggal tunggu gede Terus habisnya kita nikahkan mereka Iya kita nikahkan mereka Dengan anak mereka sendiri guys Oke Itu kedengarnya sangat Sangat salah Ya Jadi tolong Jangan ditiru guys Eh Kalau babi Itu pake Carrot atau pake ini sih guys Kayaknya pake carrot ya guys Pake gandum mau gak ya Kayaknya gak mau deh mereka guys Gak mau guys Oh my god Pak game Soalnya gak pernah ternak babi guys Walaupun katanya babi itu Ini guys ya Apa namanya Kalau di Minecraft hangarnya paling tinggi guys ya Ngefilnya guys ya Gak tau pak game guys Kalau misalnya kalian tau Ketik di komentar silahkan guys Ya sekarang kita balik lagi Menuju ke cave tadi Oh Ini ada-ada bolongan nih Kayaknya cuma bolongan biasa aja sih guys Gak ada apa-apa nih kayaknya Yaudah yuk Kita balik dulu guys Kita balik lagi Terus habis itu kita bikin Roti guys Kalau bisa kita coba encounter Kita coba temuin Warden pertama kita guys Sebenernya itu Itu kedengarnya sangat benuh diri guys Ya mati kita harus Nanti harus sneaky-sneaky guys Kalau misalnya ada Warden Stop AGM guys Stop AGM Sekarang Kita bikin roti dulu Yang agak banyakan guys Nah Oke Udah ada sebanyak ini Nice banget Nanti kita harus bikin Ladang padi kita lah guys ya Buat kita bisa nge-stock roti You know Yaudah Kita balik lagi ke bawah Dan kita Lanjutin lagi perjalanan kita Oh my god Pada respawn guys Mobnya guys Boom Oke Oke Ini tadi ada iron nih guys Ada iron nih Selepetin dulu Selepetin dulu Let's go Oh Oh iya kita harus bikin ember Pagi baru yang kita harus bikin ember guys Supaya nanti kita bisa bikin Nether portal guys ya Oh my god Ini kenapa zombie-nya pada Pada nirapak game semua Oh my god Oh Mereka pada dateng nyerbu Mereka pengen Pengen Ngerokotin daging pak game guys No No Kita gak bisa Ngebiarkan mereka untuk ngelakuin itu guys Nah kita ambilin dulu Roll ironnya sebanyak-banyaknya guys Supaya kita Ya nyetok guys In case you know Something bad can happen anytime Ya kan Nah Jadi kita ambilin iron Soalnya nanti kita juga perlu guys Kalau misalnya kayak Buat nyetok iron pickaxe Semacam-macam Jadi kita udah Paling gak punya stock lumayan banyak guys Ironnya ya Kita balik dulu Oke Kita makan dulu rotinya Terus habis itu kita Biarin bakar disini Roll ironnya Iron ingetnya kita ambil Terus itu boom Kita balik lagi guys Oke Kita linget guys Oh my god Ada enderman Ada enderman Oke Kita Selepet dulu Si skelly satu ini guys Dua Tiga Oh my god guys Kenapa dari semua arah Kenapa dari semua arah Oh iya kita harus bikin ember tadi Oh my god Pakem sampai lupa Udah kita bikin ember dulu Kita bikin ember dulu Oke Nah Kalian Glut Woo Woo Let's go Clutch Kita clutch guys Let's go Oke Jangan Jangan maksain Kita sekarang bikin ember dulu Itu yang paling penting Terus kita ambil air guys Oke Kita bawa dua ember Dua baket Dua baket Dua baket Nanti satu buat lava Tapi selama kita bawa itu guys Kita bakal Isi dengan dua air Supaya kita bisa bikin infinite water guys Eh tapi 1.17 masih ada infinite water kan Harusnya masih Harusnya masih Bambil air Boom Boom Yeah Let's go Kita lanjut lagi guys Ke bawah guys Oh my god Ada respawn Oke Yang penting kita ke bawah dulu guys Kita ke bawah dulu Kita ke bawah dulu Bawah dulu Bawah dulu Oh my god Pagem ngerasa anxiety yang berlebihan guys Di cave baru ini Karena Pagem ngerasa ini adalah area baru Oh my god Ada skeleton disana Oh my god Ini kenapa mereka ngikutinya jauh banget ya Kali ini kayaknya Kayaknya lebih jauhan gitu loh guys Kalau menurut Pagem Yaudah kita cari jalanan guys Kita cari jalanan Oh Oke Yaudah lah guys Kita ikutin jalanan yang tadi yang disini Walaupun Pagem jujur Oke Oh my god Oh my god Ngerasa insecure sekali guys Ajarah Ajarah Sumpah kengit banget Pagem guys Untuk langsung ada shield Untuk ada shield Oh my god Oh my god No Oh gini 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 Kita kita terangin area sini Biar ini kita Bisa mencegah Mereka untuk respawn guys Mudah mudahan Oh Ada raw iron Oke 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 Kepala lagi sekitar sini Gapas semuanya disini agresif banget Sumpah guys Kita kita harus bikin Ini lagi guys Kita harus bikin penerangan lagi guys Oke Ya Allah sumpah Agresif banget Semuanya disini anjar Kalau kalian misalnya Segila ini terus mau subscribe Boleh sih Aku terima kalian sih Kalau mau subscribe ya Oke guys Kalau bisa kita Zero death ya guys ya Kalau bisa kita Jangan sampai pernah mati Sekalipun guys Let's go Kita balik dulu guys Kita taruh dulu Kita masih bisa makan rotten flesh sih guys Kalau pengen Menuhin hunger ya Kita kayaknya tidur dulu aja deh guys Atau yaudahlah guys Kita yolo Kita yolo Tapi kayaknya kita butuh shield baru deh guys Kita butuh shield baru Kita butuh shield baru Kita butuh Shield baru Sama kita butuh pedang baru juga guys Kita bawa ini Kita bawa satu lagi Oke Kita bikin shield Sama kita bikin pedang Oke Kita taruh ini Oke Oh ada bow Lumayan sih Kita bisa pake nanti Tapi kayaknya kalau bow Hmm Oke kita bawa aja guys Kita gak akan pernah tau Kalau kita butuh bow Ya Jadi kita bawa aja nih guys Semuanya guys Coba cari something Ini zombie nya banyak banget Oke Oh my god guys Kita harus bermain pintar Ya Allah Sumpah ini padahal difficulty normal loh Oke Oh 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 Bentar bentar Kayaknya lumutnya ini bikin terang gak sih Kayaknya itu udah penerangan gitu guys Apa dari lumutnya ya Iya gak sih Oh enggak ini lava Oke Oh iya Lumutnya itu bikin terang guys Oh Let's go Oke Udah kita kita ambilin dulu guys Kita ambil-ambilin dulu nih Kita juga perlu bikin penerangan lagi Oke Hmm Kita taruhin dulu guys Kita taruhin dulu Kita terang-terangin dulu Aries kita taruhin sini Oh Ini ke bawah guys Cavenya nih guys Ini definitely ke bawah nih guys Cavenya nih Oke Jadi Kita Kita nge-stock iron lagi guys Kita nge-stock iron lagi dulu Oh my god Dan ya Kita udah cukup punya iron guys Sekarang kita bakal coba ke bawah Oke Kita akan memasuki Wilayah Yang sangat mengerikan Mungkin berbahaya guys Kita gak tau Apa yang akan ada terjadi Apa yang akan terjadi di depan sana Kita bawa perlindungan guys Kita bawa lampu guys Lilin Temenin aku Lilin Oke Ini ada rovin guys Dalam sini guys Rovin kan ya ini guys Oke 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 Kita-kita Palingnya buat nginget jalan pulang Kita taruh torch dulu guys Ini ada iron nih Nanti kita ambilin ya guys Call Kita-kita ambil call Lebih banyak kali guys ya Kita ambil call lebih banyak deh Oke Iron sword kita taruh dulu aja di tas Buat kita Nanti ambil lagi Ambil call Dan kita lanjut lagi Perjalanan kita ke bawah guys Oke Oh iya iron Lagi melupa Oke Sekarang Kita-kita tutup dulu nih guys ya Kita tutup dulu Biar jalan kita juga nanti lebih enak Kalau kita bisa mau balik Terus Oh Kita-kita bikin infinite water aja disini Terus kita bikin tangga air turun ke bawah Oke Jadi Seharusnya Tetap bisa infinite guys Waternya Oke Jadi kita taruh dulu seperti ini Boom Boom Wah let's go Masih infinite guys Masih infinite Aman 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 Torch kita balikin lagi tempatnya Seperti semula Terus kita bikin tangga airnya Kayak gini Nah Jadi kita aman nih guys Kita bisa bikin jalan turun nih Jadi kita gak usah pake tangga-tanggaan nih Karena kayaknya kita straight cari diamond sih guys Kalau pagi M ya Kita straight cari diamond Oh kita ambil air lagi guys Kita ambil air lagi In case kita butuh air Nanti kita bikin infinite water baru lagi di bawah Kalau gitu Kita ambil Ini kita dikitingin berapa nih Kitingin 17 guys Oh ada glow squid Ada glow squid guys Itu adalah squid Yang paling berguna seumur hidup guys Ya Kalau kalian cita-citanya pengen berguna Membahagia emak dan bapak kalian Kalian bisa jadi glow squid ya guys Silahkan Silahkan Oh ada iron di bawahnya Oh ini apa nih Oh and the side guys And the side doang nih Oke Kita taruh sini dulu Oh kita bikin jalan aja Kita bikin jalan Sekalian kita ambilin nih ironnya nih Oh Oh ini nih Ini apa ini guys Ini apa ini Oh ini nih 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 Eh Apa ini nih guys ya Tempat yang itu guys ya Apa sih namanya Yang amethis-amethis itu Ya bukan sih Kita coba gali di dalam guys Apakah benar Ini kalau kita gali ke dalam Kita nemuin Amethis pertama kita guys Bener kayak ya Kayaknya enggak deh guys Kayaknya cuma bebatuan Biasa guys Iya ini Ini cuma bebatuan Oh Oh wait wait Ada lapis Ada lapis Lapis kan ini Anjir kayaknya Kayaknya blok lapis dulu Enggak sesusah ini deh guys Ngancurinnya Iya enggak sih Yaudah yaudah Sekarang kita balik lagi ke atas sini Dan kita lanjutin perjalanan kita guys Oh Ini apa sih guys namanya Axel Lottel Itulah guys ya Pokoknya guys ya Dia dia baik kan Dia baik guys Kalau salah itu kita bisa jadi ini pet guys Yaudah 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 guys Kita lewatin dulu Nanti kita masih bisa cari lagi guys Ya glow scootnya mati guys Dekan guys Sangat berguna guys Sangat berguna guys Untuk jadi hiburan di video pagi em Disini kayaknya enggak ada apa-apa sih guys ya So far ya pagi emelit ya Kayak enggak ada diamond gitu Kita-kita bikin jalan yang lebih aman dulu guys Oke Kalau disini ketinggian berapa nih Ini 24 Ini naik dikit sih Udah-udah Kita-kita bikin jalan dulu sekitar sini Zombie bayi Oke Oh Tempat apa ini guys Oke-ke-ke-ke Wait guys Wait guys Jangan bilang warden ada disini Jangan bilang ada warden disini Belum sih kayaknya sih guys Kayaknya nih belum wilayahnya warden ini Oh ada gold ada gold ada gold Let's go Eh Ini tadi ya Deep slate tadi ya ini ya Kayaknya iya guys Kayaknya ini deep slate tadi nih kayaknya Tuh deep slate ya Udah kita-kita bikin Ters yang agak banyakan deh Kita bikin Kita taruh semua stick kita aja nih Nah oke Oh ada-ada mayat glow squid lagi guys Oh ada selotel lagi guys Atau apalah itu Ternyata tempat ini Kalau misalnya di dalam gue itu Ngesummon-summon kayak gitu guys ya Oke baru tau guys Eh Tapi kayaknya Ngancurinya sama deh guys kecepatannya guys Gak tau apa game Apakah cuma feeling pagem aja ya Atau guys jangan sampai kita nemuin warden ya Tapi pagem sih penasaran sih Kalau kita bisa ketemu warden pertama kita ya Oke 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 Itu lava itu lava itu lava Tapi keren sih guys Ini goldnya tuh ngeblend in gitu loh guys Sama bebatuan sekitar ya Tuh guys tuh Lihat nih Iron ore nya aja Dia jadi ini guys Jadi deep slate tuh loh guys Keren 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 Kita coba cari Kita coba cek bawah sini Ini kita bikin tangga aja nih guys Nah kita bikin tangga nih Kita bikin jalan ke bawah Iron Eh diamond please Gak ada Gak ada diamond Ini berapa nih Sebelas nih Kemungkinan sih sekitaran sini guys Kalau misalnya Masih sama ya updateannya ya Kayak maksudnya Gak ada perubahan macem-macem Oh ini kosong guys Eh Oh ini nih 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 Ini nih Waktu ingat banget nih Ya kan ini kan Ya gak sih Dalam sini amethyst gak sih Ya gak sih Tapi kayaknya cuma feeling pagem sih guys Ternyata cuma feeling pagem guys Tapi kalau misalnya bener dibalik situ ada Ini guys ada amethyst Kalian ketik di komentar Oke guys Oh tuh 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 Ada ini guys Ada lava di bawah Kita mungkin bisa nemuin diamond di bawah sana Oke kita bikin Kita tutup-tutup sini dulu Ini ini tempatnya tadi guys Kita cuma muter doang ini Kita cuma muter doang guys No Kita Kita dari tadi gak nemuin kayak warden gitu guys Belum nemuin guys Udah guys sekarang kita balik aja deh ke permukaan Mungkin kita bisa nemuin jalan Balik Oke guys Oke guys Kita mungkin bisa nemuin diamond guys disini guys Wait Kita kumpulin dulu Ini guys bentar guys Kita bikin penerangan dulu guys Tari pagian-pagian agak takut nih guys Oke Kita bikin penerangan Zombie kecil Zombie kecil Makin kamu Kita cari apakah kita bisa menemukan diamond sini guys Mana nih chestnya guys Aduh suaranya serem banget sumpah Oke Oh ada chest Ada chest Let's go Apa ini glow berries Apa ini guys Golden apple Bread Beetroot Ya kita ambil ya guys ya Rail Rail ini kita-kita pake guys ya Kita-kita sangat butuh rail nantinya Chest lagi dong Chest lagi dong Please Kita tinggalin jejak guys Let's go Oh ada glow squid lagi Gak peduli guys Gak penting glow squid Kayaknya Oke Oke Kosong guys Shield shield kita udah mau hancur guys Oh kita kelaparan Oh ada chest Ada chest Ada chest lagi Ada chest lagi Ada chest lagi Glow berries Oh iron pickaxe Nice Kita ambil rotinya Activator rail Boleh kita ambil juga Torch kita ambil Oke Kita coba cari lagi guys Oke guys Ini pakem tuh Jujur udah lupa loh guys Jalan pulang kemana nih guys Tapi paling gak kita masih ada koordinat sih Oh ada chest Ada chest Let's go Kita ambilin dulu Kita ambilin dulu Yah Gak ada diamond Tapi lumayan sih guys Kita dapet iron ingat Yang udah keproses Sama iron pickaxe lagi guys Udah kita ambilin dulu nih Kita buang apa ya guys ya Ini duxlet kita gak ambil Torch kita ambil lagi guys Oke rail juga kita ambil juga Dan yah Kita cari lagi guys Kita cari lagi tempat lain lagi Yaudah lah guys Ini karena kita juga Pakem harus bikin rumah dulu Sekarang kita balik dulu aja deh guys Ke atas ya guys ya Let's go Oke Menjir gelap banget guys Ini Ini tempatnya ametis bukan sih guys Oh my god guys Bener guys Kita belum mau ametis pertama kita guys Let's go Oke Oh my god Keren banget sumpah Dulu pakem nomboknya di hardcore aja udah keren banget loh guys Sumpah bunyinya tuh enak banget guys Dengerin tuh Kita-kita taruh penerangan dulu sini nih Lebih gak terlalu gelap Oh my god Kalau yang setelah pakem Yang kita bisa ambil itu Itu Yang kayak udah gede-gede gini guys Ini udah gede belum hitungannya ya Kayak ini kan udah yang kecil nih Ya kan Yang bisa kita ambil itu yang gede kayak gini kayaknya Yaudah kita coba ya Apakah itu kurang besar atau itu yang paling besar Oke itu paling besar deh guys Yaudah-yaudah kita ambilin dulu coba ya Kita ambilin dulu Bismillah Kita dapet nih Ini nih kita buang dulu Kita buang dulu Bitrude kita Kita perlu gak ya guys ya Glowing Nanti kita coba deh ya Ametis Shard Let's go Oke Mana lagi guys yang udah tumbuh besar guys Ini ya Ini gak sih Atau ini Oh ini 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 Enggak guys Kita coba satu Oke guys Jadi kita Dari hasil mining ke bawah Kita tidak menemukan Warden Tapi kita udah nemuin Ametis Shard pertama kita guys Dan kita nemu Glowberries guys Ini pagi yang penasaran nih Apakah kalau kita bisa Kalau kita Ini kita bisa makan gak sih guys Bisa Tapi gak kasih efek apapun Mungkin ini bisa jadi kayak potion gitu Nantinya Gak tau guys Pagian belum pernah nyoba Jadi ya Kalau misalnya kalian suka Dengan serius ini Pastikan kalian tinggalin like-nya Komentar Dan share ke temen-temen kalian guys Dan mungkin Pagian bakal Livestreamin ini Sambil kita coba Cari resource ya guys Ya bareng-bareng Nah nanti next itu Pagian bakal coba untuk bikin Ya bikin rumah Sabis itu mungkin ya Kita bikin base Ya nanti Ya stuff like that lah ya pokoknya Yaudah guys Kalau gitu Kita taruh dulu bareng-bareng ini Ya Ini adalah hasil Berburu kita hari ini Kita taruh dulu semuanya Dan ya Thank you banget guys Udah nonton video Pagian Kalau gitu Sampai ketemu lagi di Konten selanjutnya guys See ya guys Bye-bye peace Assalamualaikum Daaaah